Halo selamat datang di Lawang Tekno kali ini kita akan tutorial cara memperbaiki printer ya MP287 ini PIXMA ya gimana kalau dia error E13 error ini ini kedip ya ini tandanya biasanya kintanya ini baru di reveal atau baru di isi ulang diganti yang baru baik yang asli maupun yang suntikan nah ini biasanya di sini nih eh terus satu kedip kemudian tiga kedip nah itu error namanya error E13 gimana caranya memperbaiki ini ya ini kalau ini yang kedip berarti yang berwarna ya color ink kalau yang ini black ink kalau yang tidak tip ini berarti sudah benar caranya gimana gampang sekali ternyata ya kita ini ini ada tombol stop atau reset kemudian tombol color ya ini sesuai errornya karena errornya yang berwarna jadi kita pencet yang berwarna nah ini caranya gimana kita Hai ini ke kita tekan bersama-sama ya jangan lupa bersama-sama sampai 5 detik ya kita tekan Nah itu Hai Hai 5 detik hai 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 itu nanti disini muter ada tanda muternya Hai nah ini kalau sudah tanda muternya selesai biasanya nanti sudah benar sendiri ya itu saja ternyata memperbaiki printer M287 yang error jangan lupa ini top sama reset ini ditekan 5 detik sampai yang disini berputar ada ini tandanya berputar itu saja ternyata caranya sangat simpel gimana kalau yang hitam ini yang error kalau yang hitam error juga pencet 5 detik ya itu sampai begitu nah itu sampai berputar begitu nanti jadi mereset tinta hitam ya ini cuma ini saja cuma permisalan kalau yang kedipnya ini hitam nanti di pencet ini sama yang hitam ini 5 detik sampai berputar nah ini sudah ini sudah komplit berarti resetnya ya itu saja cara memperbaiki printer error E13 MP287 Pixmark terima kasih